Halo, saya kembali ini Kalau suka video saya jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya Halo semua, kembali lagi dengan saya Julie di episode Kosa Kata Baruku Di episode ke delapan kita akan belajar peralatan dapur part yang kedua Nah, peralatan dapur ini penting karena sehari-hari kita pasti menggunakan banyak peralatan dapur Jadi penting banget bagi kita untuk tahu mandarinnya agar percakapan dalam mandarin kita lancar Nah, kita langsung mulai Kosa kata pertama yang ingin saya perkenalkan adalah blender ataupun blender juice Nah, blender juice mandarinnya adalah Guo zhi ji Contoh kalimat Mama, jeng zai ba ping guo zhi zong guo zhi zhi dao chu lai Artinya ibu sedang menuangkan juice apple dari blender juice, mesin blender Kosa kata kedua yang ingin kita pelajari hari ini adalah Mesin slow juicer Mesin slow yang untuk menekan atau press juice Mandarinnya adalah Zha zhi ji Zha zhi ji Contoh kalimatnya Mama, gang ting Yitai xin te zha zhi ji Mama, gang ting yitai xin te zha zhi ji Artinya ibu atau mama baru saja memesan mesin slow juicer yang baru Kosa kata ketiga yang kita pelajari hari ini adalah mesin mixer atau mesin pengocok telur Ataupun pengocok untuk membuat kue atau peroti Nam mandarinnya adalah Contoh kalimat Artinya hadiah yang adik dapatkan pada acara undian berhadiah adalah sebuah mesin pengocok ataupun mesin mixer Kita ke kosa kata yang keempat Kosa kata keempat adalah Wajan teflon yang anti lengket Nah mandarinnya adalah Bu zhan guo Bu zhan guo Contoh kalimat Artinya saya paling suka menggunakan wajan teflon untuk menggoreng telur Kita ke kosa kata yang kelima Kosa kata kelima adalah Mesin penyodot asap di dalam dapur Punya dong ya Setiap dapur biasanya dipelengkapi dengan peralatan ataupun mesin ini Mandarinnya adalah Okay, saya ingin menjelaskan karena kata ini sedikit lebih panjang Nah kata yang pertama Chou, chou itu artinya menyedot ataupun sedot Kata kerja Nah kalau you yan, you yan itu artinya asap yang dihasilkan dari proses penggorengan ataupun memasak Ji itu artinya mesin Kita ke contoh kalimat Gu gu, kang mai xin de chu fang chou yu yan ji Gu gu, kang mai xin de chu fang chou yu yan ji Artinya Tante baru saja membeli mesin penyodot asap dapur Kita ke kosa kata yang ke enam Kosa kata ke enam adalah guali Nah guali mandarinnya agak menarik ya disini ya Kita pelajari dulu mandarinnya adalah Chou shi chou gu Chou shi chou gu Perhatikan dua kata pertama adalah chou shi Chou shi disini artinya Chinese style ataupun jenis makanan Chinese Yang kemudian dilanjutkan dengan chou gu Chou artinya goreng Kata kerja goreng Guo itu adalah wadah ataupun wajan Kita ke kosa kata yang ke tujuh Yang ke tujuh adalah panci Nah panci ini biasa bisa kita gunakan untuk memasak yang berkuah Mandarinnya adalah Tang guo Tang guo Nah episode kali ini kita belajar tujuh kosa kata yang baru Kita ulangi sekali lagi ya sebelum kita menutup episode ini Yang pertama adalah Blender untuk juice gu zhi ji Yang kedua mesin slow juicer Zha zhi ji Yang ketiga mesin mixer Jiao ban qi Yang keempat wajan teflon anti lengket Bu zhan guo Yang kelima Mesin penyedot asap dapur Chou yu yian ji Yang keenam guali Zhong shi chao guo Yang ketujuh panci Tang guo Nah semoga episode kali ini dapat membantu percakapan sehari-hari kita dengan teman, keluarga, dan kolega bisnis kita Semoga episode ini membantu kita semua Kita bertemu lagi di episode yang selanjutnya Bye bye